Ribuan arah pidana rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat dan rumah tahanan Jipinang, Jakarta Timur menjalani vaksinasi COVID-19. Sayangnya dari 2.000 warga binaan yang telah terdata, 50 orang diantaranya gagal mendapatkan vaksin lantaran memiliki penyakit bawaan atau comorbid. Antrian panjang warga binaan terlihat di area gerai vaksinasi rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Sebelum disuntikan dosis vaksin, para peserta harus menjalani sejumlah tahapan pemeriksaan, mulai dari mengisi data identitas, pengecekan suhu tubuh, tensi darah, hingga denyut nadi. Saat dipastikan kondisinya prima, barulah satu persatu warga binaan menerima suntikan dosis vaksin oleh tim medis dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Sayangnya dari target 2.000 warga binaan yang telah terdata, 50 orang diantaranya gagal mendapatkan vaksinasi lantaran memiliki penyakit bawaan atau comorbid dan tengah jatuh sakit. Selain di rutan Salemba, ratusan warga binaan rutan Cipinang, Jakarta Timur juga antri untuk mendapatkan vaksinasi COVID dosis keempat atau booster kedua. Pelaksanaan vaksinasi di lingkungan rutan dan lapas dilakukan untuk menjaga imunitas warga binaan dari penyebaran COVID-19, mengingat masih adanya tahanan dari kepolisian dan kejaksaan yang belum divaksinasi. Jadi istilahnya ketika kita mencapai angka sekarang 17.000, udah mau mencapai 12, ada tambahan lagi, ada tambahan lagi. Tambahan lagi belum tentu sudah divaksin, mungkin ada vaksin satu, ada yang vaksin satu sampai dua, ada satu sampai tiga gitu. Ada yang nggak sama sekali, jadi istilahnya angkanya itu selalu berbeda. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk warga binaan dan narapidana di rutan dan lapas di wilayah DKI Jakarta digelar serentak. Pihak Kemenkumham DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinkes dan Puskesmas untuk menyiapkan pelaksanaan vaksinasi di rutan dan lapas. Dari Jakarta, Radis Sanjaya, Rio Manik, Ainyus, Maborkan.